Al-Fatihah Al-Fatihah Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita dalam syarah kitab Tauhid. Kita memuji Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian pula kita memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT di dalam setiap aktivitas kita. Demikian pula senantiasa kita memohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Selamat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mempelajari agama Islam ini. Demikian pula mengamalkannya dan mendakwakannya di tengah-tengah umat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai membaca satu buah kitab yang cukup baik di dalam syarah kitab Al-Tawheed, yaitu kitab Al-Qawl Al-Mufid Al-Kitabi Al-Tawheed. Yaitu sebuah kitab yang berisi rangkaian ceramah yang disampaikan oleh Padilatuh Syekh Salih Ibn Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala. Kemudian disusun dalam sebuah kitab yang diberi judul yaitu Al-Qawl Al-Mufid Al-Kitabi Al-Tawheed. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya kita bisa mengambil banyak faedah dari kitab ini dan juga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita langsung membacakan poin-poin penting yang dituliskan oleh Syekh Salih Al-Faymin di dalam kitab yang akan kita bacakan ini. Qala'al-Mu'allif Rahimahullah Penulis dari matan kitab Al-Tawheed menuliskan kitab Al-Tawheed. Kitab Al-Tawheed ini permulaan daripada kitab yang beliau tuliskan Rahimahullah untuk menjelaskan isi daripada kitab ini yaitu Kitab Al-Tawheed. Kitab ini adalah suatu yang ma'ruf di antara kita berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tulisan, kumpulan tulisan. Kemudian Al-Tawheed. Syekh menjelaskan Al-Tawheed fahuwa fil lughah masdar wahada syi' iza ja'alah huwa ahidan Satu masdar dari kata wahada Apabila sesuatu itu dijadikan satu, tunggal. Jadi secara bahasa kata-kata Tawheed itu bermakna menjadikan satu, menjadikan tunggal. Kemudian Wafi Syara' ada pun salah istilah syar'i kata Tawheed itu artinya Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat Ini penting untuk kita garis bawahi karena tidak sedikit kita sering mendengar istilah Tawheed namun sebagian kita mungkin belum memahaminya dengan baik. Syekh menjelaskan Tawheed itu secara istilah syar'i artinya adalah Ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala seperti rububiyya demikian pula uluhiyya wal asma'i was sifat yang mana nanti keterangannya akan kita jabarkan satu persatu Jadi intinya Tawheed secara istilah menjadikan Allah itu esah tunggal terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala setidaknya penulis menuliskan ada tiga yaitu yang pertama rububiyya kemudian uluhiyya dan asma'i was sifat maka akan kita jelaskan satu persatu dan inilah yang disebut pembagian daripada Tawheed itu ya pembagian dari Tawheed ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama Tawheed al-Rububiyya kemudian Tawheed al-Uluhiyya kemudian yang terakhir Tawheed al-Asma'i was sifat ya kita akan jelaskan ya satu persatu penjelasan daripada pembagian Tawheed ini insya'Allah ta'ala intinya pembagian Tawheed ini ya merupakan hasil daripada istikra'an nusus ya penelitian dari nas-nas ya Al-Quran dan Sunnah dan tersimpulkanlah bahwasannya Tawheed itu menjadi terbagi menjadi tiga yang insya'Allah akan kita bahas setelah yang satu ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema yaitu makna daripada Tawheed telah kita sebutkan tadi secara basah demikian pula Tawheed secara istilah kemudian kita sebutkan juga bahwasannya kekhususan bagi Allah SWT itu setidaknya terbagi menjadi tiga yang pertama tadi Al-Rububiyyah kemudian Al-Uluhiyyah dan yang terakhir Al-Asma wasifat dan inilah disebut dengan pembagian daripada Tawheed itu sebagian kaum muslimin sebagian orang yang menjadikan atau mengatakan pembagian Tawheed ini adalah perkara baru yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW artinya tidak ada dalilnya maka kita katakan bahwasannya pembagian Tawheed ini memang datang di belakang hari yang dilakukan oleh para ulama tidak ada memang Nas yang mengatakan atau menyebutkan pembagian Tawheed itu menjadi tiga tidak ada Nas yang jelas akan tetapi pembagian ini dilakukan oleh para ulama hasil daripada penelitian pembacaan daripada Nas Al-Quran dan Sunnah maka terkumpullah Tawheed itu menjadi tiga bagian ini tidak keluar dari tiga kelompok besar ini yang pertama tadi Tawheed Al-Rububiyah yang kedua Tawheed Al-Uluhiyah dan yang terakhir Tawheed Al-Asma wasifat nah ini akan kita jelaskan satu persatu dan pembagian Tawheed ini disebutkan di dalam ada satu ayat yang dia mencakup tiga pembagian Tawheed ini disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke 65 Allah SWT berfirman ya ayat ini ya terkandung di dalamnya tiga pembagian Tawheed yang pertama ya Tuhannya langit dan bumi dan apa yang apa yang ada di antara keduanya fa'buduhu wastabir la'ibadati maka beribadahlah ataupun bersabarlah ya dalam beribadah kepadanya ya ini merupakan Tawheed Al-Uluhiyah ada pun yang sebelumnya Tawheed Al-Rububiyah kemudian yang terakhir hal ta'lam lahusamiyah ya apakah engkau mengetahui adakah disana yang semisal dengannya ini disebutkan ya Tawheed Al-Asma wasifat ya jadi di dalam ayat yang satu ini tercakup padanya ya tiga pembagian Tawheed dan tentunya masih banyak lagi ya dalil-dalil yang menjelaskan ya tiga perkara ataupun tiga pembagian Tawheed ini maka kita akan langsung membahas ya yang pertama yang dituliskan oleh penulis Tawheed 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 Ya apa itu Tawheed Al-Rububiyah mungkin sebagian kita pernah mendengar ya namun mungkin sebagian yang lain belum pernah mendengar atau sebagian pernah mendengar namun ya ini lupa ataupun tidak memahaminya maka akan kita ulang ya karena para ulama mengatakan ilmu itu ketika ya diulang akan semakin semakin kokoh penulis menuliskan huwa ifradullahi azzawajalla bil khalki wal mulki wat-tadebir Tawheed Al-Rububiyah artinya ifradullah kembali lagi ifradullah yaitu mengesahkan Allah dalam hal apa dalam hal penciptaan demikian pula dalam hal kekuasaan dan dalam hal at-tadebir yaitu pengaturan artinya seseorang meyakini ya dengan benar bahwasannya yang menciptakan ya demikian pula yang menguasai ciptaannya dan yang mengatur ciptaannya ini murni adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah yang dimaksud dengan Tawheed Al-Rububiyah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang telah kita sebutkan tadi yang pertama dalam hal penciptaan ya penciptaan ya alam jagad ini makhluk semua yang ada ya kemudian penguasaan ya alam jagad ini semua langit dan bumi ya demikian pula pengaturan pemberian rezeki dan seterusnya ini merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya keyakinan yang seperti itu merupakan bentuk Tawheed Ar-Rububiyah ya inilah yang dituliskan oleh Mu'alib ayat taqidal insanu anna hula khalik illallah yang pertama yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan maksudnya apa yaitu seseorang berkeyakinan bahwasannya yang menciptakan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alalahul khulku wal amr ya bahwasannya Allah mengatakan Allah lah yang memiliki penciptaan itu dan semua perkara ya para ulama menyebutkan disini ada yang namanya alhasr pembatasan artinya yang menciptakan itu yang memiliki penciptaan yang memiliki perkara-perkara itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya yang menciptakan langit dan bumi demikian pula makhluk yang berjuta-juta ya ragam spesiesnya yaitu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat fatir hal min khalikin gairullahi yarzukukum minas semai wal ard ya apakah ada disana pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi ya disini ada istibham artinya pertanyaan yang terkandung di dalamnya sebuah tantangan ya Allah bertanya dan ada tantangan yang tercakup di dalamnya ya apakah ada disana orang yang mampu memberikan rezeki ya dari langit ataupun dari bumi tentunya jawabannya tidak ada karena yang memberikan rezeki yang mengatur alam jagad ini murni Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jadi abdukut Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tema yaitu makna daripada tawhid kali ini kita akan kembali melanjutkan yaitu yang berkaitan tentang tawhid ar-rububiyyah dalam hal ini meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta telah kita sebutkan tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini telah kita katakan tadi bahwasannya yang murni bisa menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi di dalam kehidupan nyata ini kita melihat disana ada orang-orang yang bisa menciptakan ada orang-orang yang bisa membuat sesuatu menciptakan sesuatu melahirkan sesuatu dan seterusnya tadi kita katakan yang bisa menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala maka ini terjadi kontradiksi maka penulis menjelaskan kata penulis bahwasannya ada ada memang disana bentuk-bentuk yang menyatakan disana ada yang menciptakan seperti peman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun Maha suci Allah sebaik-baik pencipta pencipta yang paling baik seakan-akan disana ada pencipta-pencipta lain kan begitu kemudian di dalam hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang membuat gambar ataupun patung bernyawa dikatakan kepada mereka itu hidupkan beri nyawa itu apa yang telah kalian lakukan di bumi apa yang telah kalian buat dari makhluk-makhluk bernyawa itu ini menunjukkan disana ada ataupun bisa seseorang menciptakan sesuatu yang baru kan begitu maka penulis mengatakan ini bukan penciptaan yang hakikat yang hakiki demikian pula bukanlah mewujudkan sesuatu yang tadinya tidak ada akan tetapi hakikatnya mereka itu hanyalah merubah sesuatu dari sesuatu ke sesuatu yang lain seperti misalnya kita melihat di muka bumi ada orang yang menciptakan misalnya kendaraan kendaraan ataupun alat elektronik yang lainnya alat komunikasi yang lainnya mereka menciptakannya itu namun sebenarnya yang mereka lakukan itu bukanlah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada tidak akan tetapi mereka hanyalah merubah mereka hanyalah merangkai bukankah sesuatu itu ada zat awalnya ada unsur awalnya yang mereka sendiri mendapatkannya dan itu merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala barang-barang yang dirangkai itu pada dasarnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit dan di muka bumi ini jadi penulis mengatakan pencipta yang bisa selain Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya mereka hanyalah merubah dari satu keadaan keadaan yang lain demikian pula pencipta atau pembuat penemu yang ada di muka bumi ini mereka tidak tidak bisa melakukan segala hal selayaknya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi mereka hanya bisa melakukan sebatas kemampuan manusia saja bilanglah manusia bisa menciptakan bentuk rupa seperti manusia atau seperti robot kan begitu apa yang mereka lakukan itu sebenarnya terbatas lihatlah ciptaan Allah dengan apa yang mereka ciptakan ya Allah menciptakan manusia dengan kedua mata kedua telinga bisa melihat bisa mendengar dan bisa merasakan bisa memiliki perasaan ya adapun buatan manusia tidak bisa terbatas ya kemudian buatan manusia itu sangatlah kecil sangatlah terbatas sempit dan seterusnya jadi intinya ya memang benar ada disana orang yang bisa menciptakan menemukan sesuatu akan tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah upaya yang kecil yang lemah yang terbatas dan itu tidaklah menafikan ya kekuasaan ataupun kekhususan penciptaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala kekhususan ini memang mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu itu ya secara sempurna ya tidak ada batasnya ya kita bisa melihat apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi ya begitu besar ya demikian pula makhluk yang ada diantara keduanya manusia berjuta-juta jumlahnya dengan beragam macam warna kulit dan seterusnya subhanallah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta dan ini merupakan ya bentuk tawhid rububiyah apabila seseorang mampu meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta maka dia telah merealisasikan bentuk salah satu bentuk tawhid yaitu at-tawhid atau tawhid ar-rububiyah ya demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad salallahu wa ta'ala yang senantiasa ya merealisasikan tawhid dengan berbagai macamnya ya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kiranya kita bisa menemui Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya demikian yang bisa kita sampaikan waakhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi Allah barakatuhu selamat menikmati Terima kasihthis selamat menikmati